Aksi dramatis mengiringi evakuasi satu mobil yang tercebur ke laut di Darmaiga 2 Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat 23 Desember malam. Mobil ini tercebur ke laut saat hendak masuk ke dalam kapal feri. Insiden terceburnya mobil ini sebelumnya juga viral di media sosial. Kapitumas Pol Dabanten Kombes Pol Sinto Silito ngamataikan mobil Daihatsu berwarna silver ini ditumpangi oleh pasangan suami istri. Beruntung dua penumpang berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh petugas yang tengah berada di lokasi. Dua korban juga langsung dilarikan ke rumah sakit dan terus mendapatkan perawatan. Saat proses evakuasi, pasangan suami istri ini dievakuasi oleh setidaknya enam petugas kepolisian yang juga dibantu oleh tim SAR. Proses evakuasi akhirnya berhasil dilakukan meski kendaraan sudah nyaris tenggelam. Ya benar ada peristiwa kecelakaan di mana satu unit kendaraan diketahui awal jenis kendaraan Toyota dan berwarna silver jatuh ke dalam laut pasca hendak melintas remdor menuju ke dalam kapal feri Shalem. Peristiwa diketahui sekitar pukul 22.00 WIB. Peristiwa diketahui sekitar pukul 22.00 WIB. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.